Pertama harus kita bersihkan dulu burnya Ingat, jangan pernah gunakan kompresor Ini didalemnya ada per Ini jangan sampai lepas Gua ada solusi Bisnis Minuman Sin Esfrisu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Abayi Badman Sya Sotoy Tingkat Dewa Teman-teman, hari ini kita akan bahas Cara membersihkan grinder Kebetulan kita ada Grinder N500 Auto Kita akan memberitahukan kepada teman-teman Bagaimana cara kita membersihkan Grinder ini Jadi kita lakukan pembersihan grinder ini Biasanya itu 1 minggu sekali maksimal Paling lama, kalau bisa 2 hari sekali Tergantung kalau kedainya itu rame atau tidak Atau seberapa sering dia dipakai Langsung kita simak Pertama kita buka dulu hoppernya Buka dulu hoppernya Seperti ini pelan-pelan Dia agak diputar tarik dikit Seperti ini Kemudian Ini dipencet Jadi ada tombol ini dipencet Tombol ini dipencet Kemudian diputar ke arah cross Ya diputar ke arah cross Putar Nah dia dratnya banyak ini panjang Putar aja terus sampai habis Terus sampai tinggi Oke Nah seperti inilah burnya Pertama harus kita bersihkan dulu burnya Jangan pernah membersihkan bur ini dengan kain basah ya Jadi harus yang kering Kita bersihkan dulu pakai kuas Nah ini di sela-sela dratnya pun harus kita bersihkan ya Karena nanti kalau pas lagi diputar ada bekas-bekas kopi seperti ini Itu bisa mampet Kita merusak drat juga Oke Seperti ini hasilnya Kemudian bagian dalam nih Bagian dalam Kita bersihkan Oke Kita juga butuh ini Sikat group head bisa dipakai Untuk membersihkan dalamnya ya Jadi bersihkan seperti ini Sampai bersih Kalau teman-teman punya kompresor Ingat Jangan pernah gunakan kompresor Karena apa? Kompresor itu mengandung air ya Dan itu sangat jahat Dan sangat berbahaya kepada bur Jadi kalau ada vakum cleaner boleh Lebih baik pakai vakum cleaner Di sedot Oke sudah Nah dalam hal ini Yang sangat-sangat kalian harus perhatikan adalah Ini Peri besi ini Ini di dalamnya ada per Ini jangan sampai lepas Di dalamnya ada per Ini harus dijaga Benar-benar dijaga ya Karena ini gampang lepas Oke Kemudian kita coba Buang dulu Bijinya Oke sudah kita buang bijinya Kita Sikat dulu dia Selanjutnya kita butuh Vakum cleaner Ya Langsung kita bersihkan dia Kita sedot Kemudian kita sedot Bagian bawahnya ini Ya Ini kita sedot nih Sambil atasnya kita tutup Oke Sudah Tinggal kita Bersihkan sedikit-sedikit lagi Oke Ini kalau teman-teman mau Bisa Di Drak ininya Dikasih minyak Sayur Sedikit aja Supaya dia lebih licin Ya Jangan kasih oli ya Kalau sudah selesai Lanjut kita Pemasangan Burnya Biasa yang biasa Saya lakukan adalah Supaya nolnya itu pas Di titik merah ini Saya selalu pasangnya Itu di angka Antara 8 dengan 9 Ya Jadi sekitar Nah 9, 10 8, 9, 10 Ini di titik ini Nanti kita lihat hasilnya Seperti apa ya Sudah selesai Kita putar lagi Dia ke arah fine Putar terus ya Sampai mentok Set Nah ini kan Di Nolnya di 19 ya Berarti Kalau titik merahnya di 19 Bukan di nol Berarti ini di nol ini Seharusnya sudah pada titik aman Gitu ya Kemudian Operasi sudah dibersihkan Biasalah Nggak usah diajarin ya Kemudian Seperti ini Oke Oke itu dia tadi Tutorial cara Membersihkan Grindr N500 Auto Jadi Ingat Selalu bersihkan Grindr Anda Karena kita menjual Yang sifatnya Makanan dan minuman Yang dikonsumsi oleh orang Jadi mesin itu juga harus sehat Harus bersih Dan saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton